Terima kasih Surabaya, oh Surabaya Kota kendangan, kota kendangan yang tak terlupa Nah teman-teman, tadi kan Aizel nyanyi ya, kalian tau gak lagu itu berasal dari mana? Ya betul, lagu itu berasal dari kota Surabaya Hari ini Aizel akan menceritakan tentang Surabaya Cerita ini Aizel ambil dari Youtube loh Asal-usul kota Surabaya Di lautan ada hiu yang bernama Surabaya Dan di sungai ada buah yang bernama Baya Pada suatu hari Surab bosan dengan makanan di lautan Ia ingin pergi ke sungai Surabaya berkata, ah aku bosan dengan makanan di lautan Apa aku pergi ke sungai saja ya? Sepertinya mangsa di situ sangat lezat Lalu Surabaya pun pergi ke sungai Sesampainya dia di sungai, dia memangsa monyet dan kijang Lalu dia pun bertemu dengan Baya Baya pun berkata Hai Surabaya, ngapa engkau ke wilayahku? Kamu kan sudah punya wilayah sendiri, yaitu lautan Surabaya menjawab Ya terserah akulah, ini kan juga wilayahku Pertengkaran pun tidak bisa dielakkan Tiba-tiba Surabaya pun berkata kepada Baya Hei Baya, kita surai saja perkelahian ini Aku sudah lelah Jawab Baya Kata Surabaya Baya pun berkata Oke, kita surai saja perkelahian ini Tapi kita semua membuat janji Janji apa itu? Kata Surabaya Lalu Baya pun menyampaikan janjinya Janjinya adalah Ini wilayahku dan itu wilayahmu Kalau kau ke wilayahku lagi Kamu tahu apa yang akan terjadi kepadamu Lalu Surabaya pun pergi ke lautan Dan berbulan-bulan, berhari-hari Sungai dan lautan bernama Lagi dan lagi Surabaya pun bosan dengan makanan di lautan Ia masih memikirkan kijang dan monyet yang sangat lezat itu Lalu Surabaya pun berkata Ah, aku bosan dengan makanan di lautan Aku masih memikirkan kijang dan monyet yang sangat lezat itu Apa aku diam-diam saja ya Tanpa sepengetahuan si Baya Lalu Surabaya pun pergi Tanpa sepengetahuan si Baya Ia memasak satu kijang dan langsung membuangnya ke lautan Sampai-sampai Baya pun bingung Mengapa mangsaku semakin dikit ya Apakah ini kurasura atau tidak Aku harus membuat rencana Baya pun membuat rencana Rencananya adalah Ia memasak satu kijang dan menaruhnya di depan bebatuan Ya, benar saja Pelakunya adalah si Surabaya Dan Baya pun berkata Hai Surabaya, ngapain kau pilih aku lagi? Kita sudah membuat janji Surabaya pun menjawab Ya, terserah akulah Janji itu kan juga hakku Lagi dan lagi perkelahian tidak bisa dielakkan Tapi perkelahian ini sangat sengit Sampai tiba-tiba Baya pun menggigit ekor Surabaya Surabaya pun tidak mau kalah Dia pun menggigit ekor Baya Tapi kekuatan Baya Lebih besar daripada kekuatan Surabaya Baya pun berhasil menggigit ekor Surabaya sampai putus Lalu Surabaya pun menjadi kesakitan Ah, ekorku! Lalu ia pun pergi ke lautan Tapi dia tidak bisa berenang selincah Nah, teman-teman Kalau kalian membuat janji Janganlah kalian ingkari ya Itu adalah asal-usul kota Surabaya Saya Ezel Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!